Ya? Saya udah dapet orang yang buat jadi tuang parkir. Siapa namanya? Taslim. Bisa dipercaya. Saya yang jamin. Oke. Besok, suruh langsung ke pasar. Ketemu Kang Komar. Kalau Kang Komar gak ada, ketemu Iwan aja. Siap! Tiri. Ada laporan apa? Soal Jupri, Bos. Kenapa Jupri? Jupri nanya, udah ada kerjaan buat dia? Kamu betah sama kerjaan kamu. Betah. Enak ya, jadi security. Sebetulnya gak enak juga. Suka lama berdiri, beti saya sekarang jadi lebih keras. Terus kalau gak enak, apa yang bikin kamu betah? Di luar capeknya, di luar beti saya yang jadi lebih keras, saya seneng punya pekerjaan tetap. Terus pake seragam. Keluarga saya bangga. Keluarga saya belum bisa bangga sama saya. Jupri sama Johnny cuma dianggap sampah sama muslihan. Sama Komar. Jupri harus buat Johnny sadar soal itu. Siap, Bos. Sudah kepikiran kerjaan lain? Sebentar, John. Halo? Sudah ada tugas dari Bos Jamal. Kumpulkan teman-teman senasib yang sudah sama-sama ditendang kamus. Dia tidak perlu gabung sama kita. Yang penting satu pikiran sama kita. Siapa sebenarnya kamus sama Kang Komar? Iya. Saya tidak kepikiran ada bisnis lain. Saya sebetulnya ingin balik lagi ke pasar. Tapi saya sudah ditendang kamus sama Kang Komar. Bukan cuma saya. Kamu juga. Kita dibuang. Kita dianggap sampah. Saya sekarang sudah kerja jadi sekuriti. Saya bukan ngomongin soal rejeki kamu. Tapi soal perlakuan Kangmu sama Kang Komar ke kita. Gimana hasil pemantauan Suganda? Dia sekarang pakai bodyguard. Di kolektor kita gentar. Enggak, Bos. Saya rekrut fighter. Siap perang? Siap. Dalam menjalankan pekerjaan. Supaya hasilnya yang kita capai sesuai perencanaan dan harapan. Selain bermain intri dan adoliz. Terkadang kita harus melakukan tindakan yang paling primitif. Perang. Surat. Surat. Amin. Surat. Surat. Ada tukang pos. Buat buki nanti. Saya sendiri. Silahkan tanda tangan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Dari siapa? Kantor tempat kemarin. Kena tinggal mekerja. Kena di diterima, teh. Alhamdulillah. Tuh, lihat tuh. Diterima, teh. Enak di tempat yang dulu atau di sini? Enak di sini. Ketah. Betah. Orang aku unting. Siapa? Yang bikin kamu betah. Waktu dinis di pasar gak ada yang gituannya. Kalau dilihat dari cantiknya, yang level gitu ada beberapa. Tapi yang kemasannya bagus, bersih, harum, gak ada. Deketin aja. Siapa? Yang kemasannya bagus, bersih, dan harum tadi? Iya. Gak berani, ah. Nah, aku maaf, itu cuma security. Kamu di mana? Di bengkel, ngurusin motor aku. Motor kamu kenapa lagi? Gak tau, tadi abis dari kantor narasumber aku, gak bisa diselah, mesinnya gak mau nyala, terus aku dorong sampe sini, bengkel. Ada apa? Aku lagi seneng. Gara-gara motor aku masuk bengkel lagi? Bukan, aku diterima kerja. Oh. Kok kamu gak kedengeran ikut seneng? Kan yang diterima kerja cuma kamu. Aku enggak. Ya, tapi kan kamu temen aku. Yang ngasih tau ada lowongan di sana juga kamu kan? Terus aku harus ikut seneng. Iya dong. Kalau perasaan aku sebenarnya biasa-biasa aja gimana? Harus pura-pura ikut seneng. Ih, kamu nyebelin deh. Gak apa-apa nyebelin juga. Yang penting, aku bisa ngasihin polowongan kerja ke kamu. Terus kamu ngelamar kerja ke sana, terus diterima di sana. Yaudah, kamu tuh bener-bener nyebelin. Aku males ngomong sama kamu. Apa? Kamu sekarang udah kerja dari info lowongan kerja yang aku kasih tau. Kamu gak mau bilang terima kasih ke aku? Makasih. Sama-sama. Kenapa kamu selalu gampang terpengaruh sama saya? Karena saya sebetulnya butuh. Butuh sahib. Butuh uang. Butuh sahib buat bisa dapet uang. Iya. Bukannya kamu seniornya sahib. Mentornya sahib. Kenapa kamu kalah pengaruh sama sahib? Kalah pengaruh gimana? Kenapa bukan kamu yang mempengaruhi sahib supaya ikut insaf? Bukannya sahib yang mempengaruhi kamu buat balik lagi jadi copet. Posisi saya belum buat kalau saya ngajak insaf. Sama aja ngajak nganggur. Gimana sahib mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kak? Baik. Udah ada pengumuman. Tes masuk perguruan tingginya lulus? Belum. Gimana kalau nggak lulus? Ih, kok kakak malah ngedoain nggak lulus? Bukan ngedoain nggak lulus. Tapi cuma nanya, kalau nggak lulus gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku sekarang nggak tahu mau kerja apa. Nggak tahu mau usaha apa. Jualan cilok juga cuma bantuin ubet. Mau ke Jakarta, males. Di sana stres. Stres kenapa? Dibanding di sini, macetnya lebih macet. Panasnya lebih panas. Cari uang juga nggak lebih gampang. Sama. Yang jadi persoalan saya juga itu. Yang bikin berat. Saya laki-laki. Udah bukan remaja. Apalagi anak-anak. Udah nggak pantas minta sama orang tua. Terus jadinya apa aja kamu kerjain? Ya nggak lah. Kecuali kalau diajak saya penyopet. Waktu aku kecopetan, kakak langsung nelfon temen kakak yang copet. Terus dompet aku bisa balik lagi. Terus kakak juga kenal sama kenalan aku, Junaidi. Yang aku tahu, dia itu copet. Kok kakak bisa kenal sama banyak copet? Nggak banyak. Cuma dua. Iya. Tapi kok bisa temenan sama copet? Kamu kan temenan juga sama Junaidi. Iya. Kok kamu bisa temenan sama copet? Saya bukan copet. Ubet juga bukan copet. Saya sama ubet mantan copet. Biar susah, saya sama ubet berusaha biar nggak kepleset lagi jadi copet. Kamu bisa kayak gitu. Kepleset jadi copet? Bukan. Sebaliknya. Enggak kepleset lagi jadi copet. enggak tahu. Kapan kita buka bersama? kapan kakak bisa ke rumah saya? Buka puasa di rumah saya? Di rumah kamu? Bukannya pergi kemana gitu. Balas. Nanti repot kalau mau sholat maghribnya. Serius? Saya boleh ke rumah kamu? Serius? Alhamdulillah. Nanti sore mau nggak? Insya Allah. Yaudah, saya tunggu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Bisa ketemu nggak? Bisa. Tapi nggak bisa sampai sore. Aku ada janji. Mau buka puasa sama Diza di rumahnya. cui tengah Uchi en bukan? Anj Khosonuник. Ya. Ya. Aku katang. angel. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tahu kemarin Akang nggak beli, Esi beli sendiri kemarin. Ya udah, beli sendiri aja. Tapi Esi maunya dibeliinnya sama Akang. Manja. Mau Atus, kali-kali dimanjain sama suami. Mending beli aja sendiri, daripada nanti Akang lupa lagi. Mus. Ya, Mak. Kamu pergi? Iya, Mak. Pulangnya bawa Surabi. Iya, Mak. Gini lah, Mak aja yang minta langsung diturutin. Kamu jangan iri sama Mak sendiri. Mak kamu, mertua Akang, itu sama aja orang tua Akang sendiri. Akang nggak mau jadi anak durhaka. Kalau Akang nganurutin kemauan Esi, nggak apa-apa Akang jadi suami yang durhaka. Emangnya ada istilah suami durhaka? Kamu tahu? Yuli yang dulu pernah ada kasus bawa kabur uang iuran keamanan pasar ada kontak lagi sama Kang Komar? Tahu. Katanya, dia berani datang ke sini lagi? Iya, tapi nggak ketemu saya. Waktu Yuli datang, saya lagi patroli di pasar. Saya lebih sering di pasar. Patroli, disuruh Kang Mus. Khawatir ada copet operasi lagi. Kang? Punten? Ya? Ada yang lihat dalam saya? Tadi disempen di mana? Tadi saya gantung setang motor. Akang berangkat. Jangan lupa pulangnya bawain curabi. Surabinya yang pakai gula, ya? Iya. Sama Surabi Onco. Terus, Surabi apa lagi? Adanya Surabi apa lagi? Tukang Surabi jaman sekarang, Ma. Kreatif. Ada puluhan rasa. Ada rasa stroberi, coklat, keju, pisang, tuna, abon. Kalau Akang mau beliin semua rasa juga nggak apa-apa. Kenapa Akang gini? Esi nyusahin Akang. Enggak. Nanti Akang beli sama yang jualannya sekalian. Jangan bilang sama Kang Mus, kalau di parkiran ada yang kehilangan helm. Kenapa? Nanti saya di-score lagi. Justru harus lapor. Biar saya di-score. Ya? Di pasar ada yang kehilangan helm? Kamu di pasar? Iya. Mana si Komar? Nggak ada. Cari si Komar. Bukan Kang Komar yang ngambil helmnya. Saya tahu. Tapi si Komar yang harus tanggung jawab. Kata Iwan, Kang Komar lagi ke Depok. Nengok orang tuanya. Sakit lagi. Saya ke sana. Justru Kang Komar ke Depok. Ke pasar! Kamu patroli lagi aja. Saya anung Kang Mus di sini. Kenapa? Pusing. Puasa. Puasa? Kalau pusing nggak usah puasa. Biar bisa main obat. Pusingnya bukan pusing yang bisa sembuh pakai obat. Sudah hari ketiga. Sudah waktunya. Waktunya apa, Bos? Masa kamu lupa? Job kita. Menagih uang Hermansa dari Suganda. Kontakt pasukan Tumpur. Siap, Bos. Maaf, Bos. Kenapa? Saya nggak bisa ngelepon. Kenapa? Puasa saya nggak cukup. Beli puasa dulu. Anggarannya, Bos. Beli puasalnya 10 ribu aja. Maaf, Bos. Kenapa lagi? Kalau beli puasa 10 ribu, bayarnya 12 ribu. Terima kasih, Bos. Duduk. kenapa bisa ada yang kehilangan helm gak ada pengawasan kang dari dulu juga gak ada yang khusus ngawasin parkir tapi dulu di pos ini banyak orang sekarang Iwan sendiri terus tugas dia patroli di pasar ada yang bisa kita kasih tanggung jawab jaga parkir saya cari kang bukan sekedar bisa jaga parkir sama mungut duit dari yang parkir seribu atau dua ribu tapi juga harus berani bertindak kalau ada maling iya kang kamu kamu tau yang jualan surabi macam-macam rasa dimana akan ngepuasa kamu curi tiga saya gak puasa barusan yang kang nanya tukang jualan surabi itu pesenan istri saya buat nanti buka puasa di rumah maaf kang saya seuzon gak usah minta maaf jawab aja tau gak? tempat yang jualan surabi macam-macam rasa? iya banyak kak tukang dimana? saya belum pernah beli jadi? saya gak tau buat yang jaga parkir besok harus sudah ada koordinasi sama komar biar gak salah paham iya kang halo? lagi pengintaian? iya bisa bantu cari orang buat jaga parkir di pasar disuruh kang mus bisa kata kang mus bukan sekedar bisa jaga parkir sama mengut duit dari parkir seribu dua ribu tapi juga harus berani bertindak kalau ada maling ada bisa diandalkan saya yang tanggung jawab siap ada apa lagi? saya lagi fokus pengintaian udah gitu aja terima kasih berapa? 10 ribu debitnya 12 ribu nomornya ditulis kalau 5 ribu bisa? bisa jadinya 6 ribu 5 ribu aja kembali 4 ribu gak 10 ribu aja kan uangnya cukup 12 ribu buat nongkos pulang ya? saya udah dapet orang yang buat jadi tuang parkir siapa namanya? Taslim bisa dipercaya saya yang jamin oke besok suruh langsung ke pasar ketemu kang komar kalau kang komar gak ada ketemu Iwan aja siap kita masih harus nunggu iya gak jalan? belum masih lama? gak tau kalau masih lama saya mau tidur dulu kamu bukannya dari tadi udah tidur? maksud saya tidurnya mau bersambung halo? ini hari ketiga bergerak siap selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Niat kebaikannya buat apa? Imaz? Iya? Kok Diem? Lagi dengerin Kamu ngomong? Saya cuma coba mau ngomong gitu aja. Makasih Kamu udah mau denger? Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki hubungan kita. selamat menikmati